Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa FKIKA UNWAR kembali menerima mahasiswa baru gelombang 1 tahun 2024. Jumlah peserta ujian seleksi penmaru gelombang 1 ini naik dibandingkan tahun sebelumnya. FKIKA UNWAR menggelar tes si penmaru gelombang pertama tahun 2024. Dekan FKIKA UNWAR Dr. Made Indrawijaya menyatakan untuk tahun ini target mahasiswa baru meningkat yakni 250 orang. Target ini terpenuhi karena jumlah pendaftar sudah mencapai 316 orang. Sudah terpenuhi karena jumlah pendaftar sudah 316 pendaftar yang sudah lengkap itu lebih dari 200. Dan ini baru gelombang pertama dan kita punya 3 gelombang dan target 250 itu akan tercapai. Proses pembelajaran kelak dengan 250 mahasiswa tidak akan terjadi penurunan kualitas. Sama bahkan akan meningkat dan itu yang kami upayakan dengan sungguh-sungguh. Karena pada akhirnya yang paling penting adalah kualitas dari pembelajaran sehingga kita menghasilkan dokter yang juga berkualitas. Wakil Rektor Bidang Akademik Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Dr. Dewa Ayu Putih Sri Mas Yeni menyatakan, jumlah peserta tes si penmaru FKIKA gelombang pertama mengalami peningkatan dengan tahun lalu. Pendaftar juga berasal dari 20 provinsi se-Indonesia seperti Maluku, NTT, Jakarta, Riau, dan provinsi lainnya. Terdapat peningkatan jumlah pendaftar, kalau kita hitung itu per hari, itu terdapat peningkatan jumlah pendaftar yang mana tahun ini ada gelombang satu ini, terdapat 8 pendaftar per hari dan itu meningkat dibandingkan dengan tahun lalu. Kalau dibandingkan tahun lalu itu hanya 5 pendaftar per hari. Jadi itu hal yang baik yang kita dapatkan untuk tahun ini. Kemudian untuk peserta, nah ini juga luar biasa ya, karena tahun ini jumlah pendaftar kita itu berasal dari kira-kira 22 provinsi. Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali, Prof. Anagung Gede Oke Wisnu Murti menyatakan, FKIK UNWAR sangat selektif menerima calon mahasiswa baru dengan kompetisi yang maksimal. FKIK juga membuka jalur prestasi dalam penerimaan mahasiswa baru. Tes ini bisa berlangsung dengan baik, karena bagaimanapun Fakultas Kedokteran Warma Dewa yang sudah berakreditasi A, ini akan sangat selektif menerima calon mahasiswa dan mereka akan berkompetisi antara satu dengan yang lainnya. Nah, di samping mereka yang kita nyatakan ikut dalam tes ini, FKIK mulai tahun ini juga membuka jalur prestasi. Dan untuk tahun ini ada 21 calon mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus melalui jalur prestasi. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan komputer bis tes yang ditinjau langsung oleh Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali.